Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi Dengan Pak Saifudin ya Sekarang kita belajar matematika Peminatan ya Dengan tema Sekarang mengenai suku banyak Ya Apa sih maksudnya suku banyak? Apakah kakinya banyak? Nah itu bahasa Sunda ya Nah, pengertiannya Suku banyak itu adalah kita sudah pernah Melihatkan persamaan seperti ini Namanya persamaan kuadat ya Biasa dituliskan dengan notasi Koefisiennya A, B, dan C Adalah konstanta Misalnya contohnya seperti ini Disini berarti A nya 2 ya A nya 2, B nya 8 C nya 16 Itu namanya persamaan kuadat Persamaan kuadat merupakan Bagian daripada suku banyak Nah Kalau suku banyak itu Bisa lebih banyak lagi, misalnya seperti ini AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 Tambah CX pangkat 2 ditambah DX Ditambah E sama dengan 0 Jadi pangkatnya bisa Pangkat 4 Atau misalnya AX pangkat 5 dan sebagainya Atau AX pangkat 6 Nah, tetapi lebih umum Karena disini A, B, C, D, E Biasanya ditulis umumnya seperti ini saja Gitu Tapi gak usah bingung ya Kita kasih nama saja Kalau Suku banyaknya Pangkatnya 3 Kita namakan Dia suku banyak berderaja 3 Kalau misalnya suku banyaknya berpangkat 4 Kita namakan Suku banyak tersebut Dan suku banyak berderaja 4 Mudahkan ya Nah Bagaimana cara menentukan nilai suatu fungsi Cara menentukan nilai suatu fungsi Caranya Kita sudah pernah tahu Substitusi ya Ini cara pertama Cara klasik ya Substitusi Jadi cara substitusi Misalnya Ada fungsi Fungsinya 2X pangkat 3 Min 5X pangkat 2 Ditambah 4X Ditambah 1 Sama dengan 1 Ya Ditambah 1 Sari Untuk X sama dengan 2 Jadi caranya substitusikan saja Substitusi itu artinya kita masukkan X sama dengan 2 Kita ganti setiap huruf X ini Dengan angka 2 Maka Kita ganti semuanya Jadi seperti ini F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 Dikurangi 5 kali 2 pangkat 2 Ditambah 4 kali 2 Ditambah 1 Setiap huruf X Dikari dengan angka 2 Lalu setelah itu Kemudian kita cari 2 pangkat 3 nya 8 2 pangkat 2 nya 4 Ya Kemudian dikalikan Masing-masing kalikan 2 kali 8 5 kali 4 Ya 4 kali 2 nya 8 Hasilnya adalah 16 kurangi 20 Ditambah 9 Hasilnya 5 Ini namanya cara Substitusi Namun kali ini Saya akan Memberitahukan Ada satu cara lagi Yang lebih menarik Yaitu Yang namanya Cara skema Cara skema Adalah seperti ini Jadi Kita ingat tadi Fungsinya Fungsinya tadi adalah 2 X pangkat 3 Min 5 X Kuadrat Ditambah 4 X Ditambah 1 Disini order nya Order berapa? Ya betul Order nya order 3 Ya Order 3 Nah cara skema Jadi pertama kita bikin Skema seperti ini Kita tuliskan Tadi karena derajatnya Derajat 3 Maka kita tuliskan Mulai dari derajat 3 Derajat 2 Derajat 1 Dan derajat 0 Kita tuliskan seperti ini Kemudian masing-masing Bawahnya Kita tuliskan Koefisien nya Nah ini Jadi tadi Dengan 2 X Jadi X pangkat 3 Koefisien nya 2 X pangkat 2 Koefisien nya Min 5 Yang X Koefisien nya 4 Yang tidak ada X nya Tadi koefisien nya adalah 1 Ya kan? Nah Kemudian kita tuliskan juga Nilai substitusinya Kita tuliskan di sebelah kiri Nah Selanjutnya adalah Caranya Mudah Kita turunkan Yang angka 2 ini Ke bawah Jadi seperti ini Kemudian Angka 2 ini Angka 2 ini Kita kalikan dengan Angka 2 X nya Di sini Jadi kalau X nya 2 Kita kalikan dengan Angka 2 di sini 2 dikali 2 Hasilnya 4 Kita tuliskan Seperti itu Selanjutnya Di sini Di sini ada angka Min 5 Dan ada angka 4 Kita jumlahkan Min 5 Tambah 4 Hasilnya Min 1 Setelah itu Setelah min 1 ini Min 1 Jadi setiap angka di bawah Kita kalikan dengan Huruf X lagi Min 1 kali 2 Kita simpan lagi Jadinya min Min 2 Kemudian lanjut 4 ditambah Min 2 4 tambah Min 2 Hasilnya 2 Lanjut lagi 2 dikali 2 Ini Hasilnya 4 Lanjut lagi 1 ditambah 4 Hasilnya 5 Jadi Apa yang bisa kita simpulkan Ternyata 5 yang terakhir ini Oke Itu ternyata hasilnya Sama dengan hasil Substitusi Jadi Begitu Cara mencari Nilai Suatu fungsi Ternyata dengan cara skema Itu Lebih asik Betul Tinggal ke bawah Ke atas Bawah atas Bawah atas Bawah atas Mudah saja ya Coba kalian Coba untuk soal-soal Lainnya Kita lihat contoh Soal yang lain ya Contoh lain Misalnya seperti ini Hitunglah Fx Sama dengan 2x pangkat 5 Ditambah 3x pangkat 4 Kurangi 5 X pangkat 2 Ditambah X dikurangi 7 Sama dengan Untuk X sama dengan Min 2 Aduh Pelepotan ya Nah Caranya apa Caranya tadi Kita bikin skema Kita bikin Oh lihat Disini ordernya Order berapa Iya betul Order 5 Order 5 Maka kita tuliskan 5 4 3 2 1 0 Meskipun Disini Kalian lihat Disini Setelah Pangkat 5 Pangkat 4 Disini tidak ada Pangkat 3 Langsung Pangkat 2 Bagaimana ini Tidak ada Pangkat 3 nya Kalau tidak ada Pangkat 3 nya Maka kita tuliskan Seperti ini Jadi Masih-masih Koefisien nya Disini 2 Disini 3 Yang X pangkat 3 Tidak ada Koefisien nya Kita tuliskan 0 X pangkat 2 Disini ada Min 5 X pangkat 1 nya Ada 1 X pangkat 0 nya Ada min 7 Oke Mudah ya Caranya seperti itu Kita lanjutkan Disini X nya sama dengan Min 2 X nya sama dengan Min 2 Pertama Kita turunkan Angka 2 ini Jadi seperti ini Turun ke bawah Kemudian 2 Dikali min 2 Hasilnya adalah Min 4 Betul ya Kemudian Selanjutnya apa? Ditambah 3 Ditambah Min 4 Hasilnya Min 1 Oke Min 1 Kemudian Kemudian Kalikan lagi Min 2 Hasilnya 2 Ya 0 tambah 2 Hasilnya 2 2 kali min 2 Hasilnya Min 4 Min 5 Tambah min 4 Hasilnya Min 9 Min 9 Dikali Min 2 Hasilnya 18 18 1 tambah 18 Hasilnya 19 19 Dikali min 2 Hasilnya Min 38 Min 38 Ditambah Min 7 Sama dengan Min 45 Jadi Hasilnya Fx Sama dengan Min 45 Ya Jadi Disini kalian Tidak perlu Memasukkan Misalnya Kalau pakai Cara substitusi Kan 2 Pangkat 5 Kalian cari dulu 2 pangkat 5 Berapa Kemudian disini 3 pangkat 4 Hasilnya berapa Wah Lebih rumit Ternyata Lebih mudah Menggunakan Cara Skema Ya Oke Sampai sini dulu Silahkan kalian coba Contoh apa Soal-soalnya Mengasihkan Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh